Kelas 7 Kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 47 ya, sesi kelima, fokus ke bahasa. Nah ini bagian A, petunjuknya, judulnya adalah Menggambarkan Seseorang. Petunjuknya adalah menggambarkan seseorang khususnya terdiri atas informasi tentang bentuk-bentuk fisiknya, kebiasaannya, kebiasaan pribadinya, atau sifat-sifat pribadinya, kemudian kondisi atau fakta-fakta yang ada pada mereka saat ini, seperti pekerjaannya di mana, umurnya berapa, hobinya apa, dan aktivitas, kesehariannya bagaimana, atau apa yang biasanya mereka lakukan. Perhatikan pada contoh berikut ini. Nah ini nomor 1, his name is Made, namanya Made, dia menggunakan sebuah kaki palsu. Nah Made suka bermain spa bola, mereka suka bermain badminton. Nah kita lihat di sini bagaimana keterangannya, apa maksud disampaikan contoh-contoh ini, ini dia. Ketika kita berbicara tentang sebuah aktivitas yang dilakukan secara reguler atau sekeseharian, kita bisa menggunakan kata untuk menunjukkan tindakannya. Contoh dia menggunakan atau perasaan, dia suka. Tipe-tipe kata ini disebut dengan kata kerja. Bentuk kata kerja bisa berubah tergantung dari siapa yang sedang dijelaskan atau digambarkan. Pada contoh nomor 3, kita menggunakan likes, pakai S ini ya. Nah ini perhatikan likes, karena subjeknya adalah singular atau orang ketiga tunggal. Dan pada contoh keempat, kita menggunakan likes tanpa S ya, karena subjeknya adalah plural. Kita bisa menggunakan informasi tentang aktivitas kesehariannya dan fakta-faktanya untuk menggambarkan seseorang. Nah ini dia ya. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.